Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman dalam video kali ini aku berbagi pengalaman bagaimana cara aku meremajakan kembali si cengek yang sudah tua menjadi cengek yang hijau kembali dan berbunga lebat seperti ini dan bagaimana caranya dan apa saja yang kulakukan supaya menjadi seperti ini mari kita saksikan sama-sama dari awal sampai akhir jadi ini tes sebabnya ini cengeknya jadi seperti ini itu dikarenakan si media tanamnya ini sudah asam ya teman-teman dan juga terlalu becek jadi apabila teman-teman semua mengupuknya jadi kurang berpengaruh ya teman-teman dikarenakan si tanahnya asam jadi kurang berpengaruh kepada tanamannya walaupun disiram dan dipupuk pupuk dengan pupuk kimia dan untuk cara-caranya tadi yang sudah diperlihatkan dalam adegan dalam video lalu pupuk dengan pupuk NPK selesai jadi tunggu beberapa mon kemudian nah ini teman-teman sudah 3 mon kemudian jadi si tanaman cengeknya sudah mulai jadi teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman sudah mulai bagus dan untuk proses berikutnya supaya memacu lagi pertumbuhannya kita persiapkan media tanam baru dan wadah baru juga ini kebetulan aku ada wadah bebas ya tidak harus dipolybag yang penting kuat jadi untuk media tanamnya sendiri aku gunakan arang-arang sekam atau arang bakar boleh dan tanah yang dicampur dengan sekam padi dengan perbandingan satu banding satu dan untuk proses selanjutnya untuk mengatur pH tanah aku gunakan kapodolomid sarawu dan untuk pupuk cadangan dalam tanahnya aku gunakan KCL ya teman-teman lalu campur sampai merata dicampurkan sampai merata selesai dan untuk proses selanjutnya adalah pemindahan ya pengeluaran dan si tanamannya jadi dipindahkan ya teman-teman apabila delas teman-teman semua bisa melakukannya seperti ini yang penting si akarnya tidak banyak yang pegat atau jeprut ya teman-teman tuh jadi seperti ini ya teman-teman aman banget teman-teman lihat tuh akarnya kan aman tidak banyak yang pegat dan untuk proses selanjutnya adalah pengwadahan jadi tadi aku lupa ya belum diwadahin jadi sekarang aku akan pindahkan wadahan ke wadah yang disediakan dan untuk proses selanjutnya adalah penanaman aku tanam ya teman-teman di media tanam ini selesai dan untuk proses selanjutnya adalah penyeboran jadi hukumnya mesti ya teman-teman kita harus menyiramnya apabila kita setelah menanam fungsinya supaya menyatukan si tanah dan akar yang tadi kita tanam dan tunggu update dan berbagai kemudian nah ini jadi teman-teman semua jadi sudah dua minggu kemudian di umur dua minggu kemudian atau 14 hari kemudian aku pupuk dengan uria jadi bebas teman-teman semua yang penting memupuknya dengan uria dengan MPK dengan kacil bebas biasa teman-teman yang penting si tanaman mendapatkan nutrisi lebih supaya memacu pertumbuhannya menjadi lebih baik lagi nah jadi selesai nah ini jadi sudah berkedip lagi jadi ini si tandanya si tanaman sudah melaju kembali dan berumur 34 hari kemudian setelah penanaman jadi sudah mulai berdatangan dan bermunculan si bunga-bunganya ya teman-teman lebat sekali Alhamdulillah berhasil ya teman-teman dan untuk proses selanjutnya di umur 37 hari aku persiapkan arang kembali dan pupuk manohara karena ini di musim hujan jadi aku tidak menggunakan pupuk kohe kambing ya teman-teman jadi aku gunakan yang bebas jamur aja jadi ini si pupuknya aku menggunakan arang dan untuk pengupukannya supaya si buahnya lebih napel kepada kembangnya tidak banyak yang gerompok aku pupuk dengan pupuk manohara kita jadi kioborong manohara lah pokok nama gitu si bentuk netes juga kayak bubuk-bubuk tepung gitu tapi lumayan ya teman-teman ini cukup mengejutkan untuk si pupuk ini bisa aku selama umpuknya ini nih dengan pupuk manohara biasanya si daunnya itu langsung hijau dan bim salabim ada kadabra nah ini teman-teman jadi sudah berumur 53 hari kemudian jadi ini sudah berumur 53 hari kemudian si tanamannya sudah seperti ini ya teman-teman si pucuk deh bunganya banyak sekali dan sudah bermunculan sudah ada yang jadi buah juga dan supaya lebih mantap lagi aku pupuk dengan pupuk TSP ya teman-teman jadi si tujuannya supaya bunga-bunganya tidak banyak yang rontok nah ini jadi teman-teman semua sudah berumur 76 hari kemudian jadi di umur 76 hari kemudian sudah mulai ranggok-gok ya teman-teman banyak sekali si bunga-bunganya dan buahnya juga sudah banyak yang nempel dan untuk proses selanjutnya supaya menghilangkan hama aku pupuk dengan pupuk NPK sapuruluk dan puradan teman-teman nah ini jadi teman-teman semua jadi ini ada peran penggantinya teman-teman jadi ini sudah banyak sekali buahnya jadi seperti itu dan bagi teman-teman semua boleh coba teman-teman dengan cara melakukannya seperti ini bila teman-teman semua perlu bibitnya ya sudah cengik-cengik seperti ini nantinya aku akan sertakan di link deskripsi mohon maaf apabila ada kesan kata-kata dan lainnya cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati